Intro Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai 26 Namun kita akan berfokus hanya pada ayat ke 20 hingga ke 26 saja Demikian bunyi firman Tuhan Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah Bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu Melainkan seperti sedia kalah demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini Itu berarti bagiku bekerja memberi buah Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu Aku didesak dari dua pihak Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus Itu memang jauh lebih baik Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu Dan dalam keyakinan ini Taulah aku Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku Apabila aku kembali kepada kamu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Pada bagian ketiga dari keseluruhan bacaan kita dari Filipi pasal 1 ayat 12-26 ini Paulus melihat kehidupan secara utuh baik terkait keberadaannya secara fisik dan roh di dalam menjalani hari-hari di dunia ini Maupun kematian fisik yang tentunya dialami oleh semua orang termasuk dirinya Kehidupan di dunia dipandang Paulus sebagai kesempatan untuk hidup bagi Kristus Bahkan kematian fisik yang ditakuti dan dihindari banyak orang menurutnya jauh lebih baik Sebab ini berarti ia akan pergi kepada dan bersama selamanya dengan Kristus dalam kekekalan Ketika diperhadapkan pada dilema antara dua realita yang ada dalam kehidupannya ini Dan dapat terjadi juga dalam kehidupannya Jika ia dapat memilih diantaranya Ia akan memilih untuk tetap hidup di dunia ini Untuk kepentingan jemaat di Filipi Mengutamakan kepentingan orang-orang yang dilayani dari kenyamanan pribadinya Sungguh suatu hal yang luar biasa Hidup bagi sesama jauh dari dorongan yang berpusat pada kepentingan diri sendiri atau egocentris Bagaimana dengan kita? Adakah kita memandang kehidupan di dunia maupun kematian fisik yang menjadi kenyataan yang dapat juga kita alami Sebagai hal yang sama baiknya seperti halnya paus Serta memandang bahwa keduanya membawa kebaikan Baik bagi orang-orang di sekitar kita maupun diri kita secara pribadi Adakah jika kita diperhadapkan pada pilihan untuk tetap hidup di dunia ini Maka kemudian kita mau bekerja bagi Kristus dengan jalan melayani kepentingan orang-orang di sekeliling kita Sebagaimana yang Allah perintahkan, amanatkan, ajarkan, bahkan teladankan Baik di dalam pribadi anaknya sendiri Yesus Kristus maupun Paulus Rasulnya Kristus ini Biarkan kiranya melalui renungan kita hari ini Kita sungguh boleh melihat kehidupan di dunia ini maupun kematian yang menjadi bagian kita adalah hal yang sama baiknya Namun ketika diperhadapkan dengan pilihan untuk tetap ada dan hidup di dunia ini Kita tidak hidup bagi diri kita sendiri Melankan kita hidup bagi sesama Sebagaimana yang Tuhan kehendaki Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita Sekarang dan selamanya Amin Mari kita berdoa Bapak di sorga kami berdoa Kiranya Tuhan menolong kami agar ketika kami diperhadapkan dengan realita kehidupan Mana kami masih boleh ada di tengah dunia ini Ataupun suatu saat Tuhan memanggil kami pulang oleh pintu kematian Kami melihat kedua hal ini sebagai sebuah hal yang sama berharganya Sama bernilainya Sehingga ketika kami diperhadapkan dengan pilihan untuk boleh tetap hidup di dunia ini Kami boleh hidup bukan untuk diri kami Tapi hidup bagi sesama Sebelum mana kami hidup bagi Kristus sendiri Kami berdoa Jikalaupun Tuhan perhadapkan pada situasi Dimana maut mendekat Dan ajal Hendak membawa kami beralih dari kehidupan sementara ini Tuhan biarkan kami melihatnya dan menyongsongnya Bukan dengan rasa takut Tetapi dengan penuh ucapan syukur Karena kami akan hidup bersama-sama dengan Sang Juru Selamat kami selamanya Dalam kekekalan gelap Karena itu Tuhan tolong mampukan kami Untuk melihat dan menghidupi kehidupan yang ada Sebagaimana yang Tuhan mau Bagi kemuliaan namamu Dalam Kristus kami berdoa Amin Selamat menikmati